Orang gak ngerti, mereka bangga, mereka kaya di dunia, mereka jahatin orang, mereka curang, mereka nipu sana sini, mereka memperkaya dirinya sendiri, mereka bohongin orang, mereka membual, mereka hidup asik dan mereka bilang, Hah, gue makin kaya, lu rajin ke gereja, makin susah. Dan ada lagi, kita lihat hamba Tuhan gitu dipakai Tuhan. Wah, dalam sejarah kekristenan, saya dari lahir baru sampai hari ini, yang namanya kalau orang udah diurapi dengan karunia penyembuhan, masanya paling banyak. Serius, kalau udah yang bisa nubuatin orang, kayak peramal gitu, paling rame, urutannya tuh ya, nyembuhin orang dulu, ngusir setan, nubuat, paling laris. Paling cepat kaya, kalau jadi hamba Tuhan, dapat karunia itu. Tapi ukuran perkenanan Tuhan, bukanlah pemakaian Tuhan. Halo? Saya kasih tau, Matthew 7, ayat 21-23, jelas dibahas tiga karunia ini. Baca sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak, Bapakku yang di sorga. Yang berikutnya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdu buat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau anda ngerti firman Tuhan ini, ketaatan jauh lebih penting daripada pemakaian Tuhan. Kalau anda ngerti, dalam kisah ada tentang anak muda yang kaya, dalam Matthew 19, yang tadi kita baca itu ada ayat sebelumnya, yang menceritakan ada orang muda yang kaya raya. Satu hari, dia datangi Yesus dan dia bilang gini, Guru yang baik, katakan kepadaku, apa yang aku harus lakukan, supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Masuk dalam kerajaan shorka, Yesus berkata, lakukan semua perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersinah, bla bla bla, 10 perintah Allah. Lalu dia bilang gini, sudah aku lakukan semuanya itu. Uh, hebat. Ada di sini yang sudah sukses lakukan 10 perintah anak, angkat tangan. Jemaat online mungkin ada, yang sudah melakukan 10 perintah Allah tanpa gagal, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Orang ini hebat gak menurut anda? Saya sudah lakukan semuanya itu. Dengan mantap, dia bilang gitu ke Yesus. Dia pikir, pasti diterima. Lalu, Yesus bilang gini, oke. Ayat 21. Matius 19, di situ gak ada ya, karena saya bacain sendiri. Kata Yesus kepadanya. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian, datanglah kemari, dan ikutlah aku. Wow. Yesus. I know my future. Saya tahu masa depan saya. Ternyata, orang yang nabur buat orang miskin akan kaya di sorga. Amen. Saya sedang lihat wajah-wajah orang kaya di kerajaan sorga. Amen. Ibadah Gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impec Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia.